Oke, terima kasih. Oke, ada yang sudah join semua. Oke, buat teman-teman yang misalnya ada yang mau ditanyakan, misalnya saya mau cek ini tanggal sekian ini saya mau pindah nih. Atau kalau misalnya dua orang, itu misalnya dua orang suami istri mau pindah rumah. Kemudian tanggal berapa, mau dicekkan juga silahkan. Nanti akan saya bantu ya. Tapi kalau memang belum ada pertanyaan, kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, kita bisa perhatikan, ini ada, bahwa kalau di Hemen ini, di Hemen, itu bukan cuma pada tanggal lahirnya manusia saja loh yang bisa. Ya, tapi misalnya saya kepingin nih ketika saya mau tanggal lahirnya buka. Buka itu buka lapak ya. Ketika go public, bisa enggak ya? Bisa. Bisa. Ya, buka itu berarti sifatnya gimana ini kalau buka. Oke, ini perhatikan ya. Kalau saham, biasanya yang saya perhatikan, ini kalau saham ya, ini rumus ini buat teman-teman. Bentar nih. Ah, ini, ini, ini. Mantap nih. Oke, saya bacakan dulu ya. Suheng bisa dibantu untuk anak saya, Bu Sulis, sebaiknya cari jurusan apa ya Suheng, tanggal 13 November 2003. Ini laki atau perempuan, Bu Sulis? Nah, jadi teman-teman, ya, kalau misalnya Anda sudah, misalnya mau lihat tanggal lahirnya ya, ini saya masukkan dulu tanggal lahirnya. Panel, ya, laki, oke. People, kalau saya, great person, ya, kemudian saya kasih nama, namanya anak, anak Bu Sulis. Oke, kemudian tahunnya 2003, kemudian 13 November, 13 November, kita pindah November, ya, 13 November. Nah, kalau bisa di-onkan mic sama ini, Bu, supaya kita sama-sama bisa cek dulu bagaimana cara membacanya ya. Oke. Bisa sudah di-onkan. Ya, kemudian saya kembali ke app. Oke. Kita close dulu. Anak Bu Sulis. Anak Bu Sulis. Upload. Recalculate. Nah, ini. Kalau bisa di-onkan, Bu, ini jadi supaya saya bisa, Ibu bisa tahu kelebihan sama kekurangannya anak ini. Ya. Jadi sambil konsultasi. Ini kalau konsultasi sama saya, biasanya satu jam sekarang sudah turun harga saya. Dulu 10.500.000, sekarang 2.500.000 per jam. Ya. Oke, silakan, Bu, kalau misalnya bisa di-online-kan. Bisa di-online-kan. Salam malam, Soheng. Ya, Bu Sulis. Ya. Ken-ken kabar deh. Becik-becik. Ya. Ini setelah lama sekali teman baik saya ini. Oke. Bu, jadi anak ini, jadi kalau kita lihat dipakai di hymen ini, Bu, ya. Itu caranya sebagai berikut. Pertama, yang kita lihat itu adalah, pertama ini adalah day master-nya. Ya, day master-nya. Oke. Nah, day master ini, itu adalah sifatnya dia. Yang ketika diturunkan tersebut, sifatnya dia. Itu seperti apa? Nah, kita cek nih. Sekarang kita cek di sini. Sifatnya dia seperti apa sih? Kita cek. Ini loh. Mewakili rahasia, misteri, intuisi. Kemudian, orang ini juga dapat mewakili menggunakan suara batin, menafikasi hidup. Intuisi ini bisa juga mewakili seorang yang lebih tua. Dan kalau intuisi-nya ini banyak, terutama ini kan ya intuisi, intuisi. Nah, ini kemungkinan besar. Ya, perhatikan ya. Kemungkinan besar, anak ini mempunyai indera kenang. Kemungkinan. Ya, kemungkinan besar malahan. Ya, biasanya yang intuisi di sini, ini kemungkinan besar dia melambangkan, melambangkan dia kemungkinan besar mempunyai kemampuan indera kenang. Ya. Oke. Tapi apakah pasti? Belum tentu. Ya. Kadang-kadang, yang terjadi kan seperti ini. Ketika anak kecil, ketika dia mempunyai kemampuan, misalnya indera kenang tersebut, kan sering itu katanya ditutup dan sebagainya. Mungkin dia ketakutan. Nah, karena ketakutan, akhirnya apa? Ditutup dan dia nggak pakai. Itu clear ya? Nah, saya tanya dulu sama Ibu nih. Bu, kira-kira anak ini, intuisinya tajam atau nggak? Betul sekali, Suheng. Betul sekali ya? Jadi, selama ini, anak saya kadang melihat sesuatu yang kami tidak bisa lihat, Suheng. Nah, tadi saya ngomong apa? Makanya saya agak merinding ini. Agak merinding, Bu. Ini live ini, Bu. Nanti merinding saya juga merinding. Tapi betul ya, Bu ya? Nah, anak ini, nah, tapi karena nggak ada, ya kita nggak tahu kebudayaan tertentu ya. Ya, kebetulan yang kalau teman-teman saya seperti Mbak Ika, terus kemudian Mbak Ika, Kanofi, Adista, David itu, mereka indra ke-6-nya tajam banget. Tajam banget. Nah, nanti jadi begini, intuisinya ini kelebihannya apa sih? Nah, saya tanya sama Ibu dulu. Anak ini, kadang-kadang itu bertindak kayak seperti orang yang tua nggak, Bu? Ketika masih kecil pun, dia sudah bertindak kayak, ya isilahnya itu lebih kayak tua begitu. Iya, betul, Sueng. Itu ciri khasnya. Malah tampil lebih dewasa ketimbang kakaknya. Nah, betul ya. Ya, jadi itu benar. Jadi, salah satu kelebihan dari high man ini adalah itu, Bu. Nah, tapi orang yang intuition ini, jadi perhatikan ya, kalau Anda perhatikan di sini, dia kan intuition. Dia lebih intuitif. Ya, jadi kalau pekerjaan yang paling utama, kalau misalnya memang benar-benar jalan, dia intuitif di sini, maka dia sebenarnya ini akan day master-nya itu di sini. Nah, kemudian, yang dia butuhkan itu apa sih? Jadi, intuition itu dari lahir dia dapatnya itu seperti itu. Jatahnya itu seperti itu. Oke, clear ya? Nah, namun, dia ini persis, kalau high man ini, berbeda dengan misalnya tarot numerologi yang, saya ngomongnya yang Pitagoras tarot numerologi ya, soalnya kalau ada yang ngomong tarot numerologi, nanti saya dianggap menjiplak itu karyanya dia. Padahal bukan ya. Padahal itu misalnya Pitagoras tarot numerologi deh, saya ngomongnya itu ya. Nah, jadi misalnya, kalau misalnya perhitungan menurut tarot numerologi ini ya, tunggu sebentar, Pitagoras ya. Tapi yang Pitagoras ya, bukan yang tarot numerologi biasa. Nah, itu contohnya begini. Perhatikan ya. Ibu kan lihat nih, kita lihat dulu. Jadi, Ibu kan 2003, jadi 2003, ini Pitagoras ya, ditambah 11, ditambah 13. Ini sama dengan berapa? 2027. 2 tambah 2, 4 tambah 7, sama dengan 11. Jadi anak ini, 11. 11 itu apa sih? Misalnya, saya enggak tahu, numerologinya dari tarot itu, coba dicek, Mbak Nini yang angka 11 itu apa ya, kalau untuk di tarot ya. Itu, misalnya 11 itu, kalau enggak salah. Nah, kalau yang di sini, kalau yang kita perhatikan, misalnya, apa sih? Justice. Oh, justice. Nah, kalau justice itu sifatnya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya, begitu ya. Nah, kalau yang di kita, intuition ini adalah sifat dasarnya dia. Tampak depannya dia, yang diberikan oleh atas itu ke bawah. Nah, sebenarnya, jadi orang ini, punggungnya kan enggak ketahuan. Ini kan seperti coaching, jadi dia blind side-nya itu ada. Blind side-nya gimana sih? Dia enggak tahu tuh blind side-nya di mana. Nah, oleh karena itu, orang yang sering kadang-kadang terlalu intuitif ini, perlu ada sedikit remnya. Betul, Bu? Nah, remnya itu apa? Remnya itu adalah di sini, orang ini adalah, perlunya adalah contemplation. Kadang-kadang, anak yang punya intuisi seperti ini, kadang-kadang dia ngomongnya itu terlalu, dalam tanda kutip, kalau misalnya, katakanlah dia melihat, sorry, sorry to say ya, melihat sesuatu yang enggak enak banget di, di orang tersebut, ya misalnya, orang tersebut, ada seseorang yang menurut dia itu, dalam tanda kutip itu misalnya, energi gelapnya gede banget. Oh, dia akan ngomong terus serang tuh. Sampean ini kayak gini-gini, langsung. Oleh karena itu, dia perlu itu, harus namanya contemplation ini. Contemplation itu apa? Artinya dia harus merenung dulu, harus enggak, enggak boleh langsung ngomong, ceplas-ceplas langsung diomongkan, apa yang, yang di intuisinya ngomong itu langsung, di, dilakukan, atau langsung dicetuskan. Nah, itu yang membuat, kontemplation yang membuat high man ini berbeda dengan yang lain. Jadi, kalau ngelihatnya, kalau di high man, itu ngelihatnya pertama-tama, itu adalah ini nih, yang tadi, intuition tadi, sifat-sifatnya dia. Nah, kadang-kadang karena dia masih kecil, kadang-kadang itu bisa berubah tuh. Intuition kadang-kadang ketika harusnya dia bisa lihat dan sebagainya, dan ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia karena ada pengalaman yang buruk, trauma dan sebagainya, ditutup. Dia akhirnya berusaha menutup diri. Di beberapa kalangan agama tertentu, yang begitu, ada yang bisa melihat langsung, waduh, ini kuasa gelap nih. Aduh, sudah, selesai. Ya, oke, untung ibu, maksudnya, tahu ya, berarti ibu, itu berarti dengan kata lain, bu, enggak usah ditolak dulu, tapi ibu sadari, bahwa anak ini memang intuitif banget. Ya, clear ya, bu, ya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu, dari high man ini, oh, anak ini intuitif, apa oleh karena itu yang kita lakukan? Dia perlu yang namanya contemplation ini. Atau paling enggak nanti pasangannya dia harus ada semacam yang ngeremnya dia. Gitu. Atau kalau justru dia itu ternyata enggak mau pakai semua kemampuannya tersebut, dia dimatikan semua sama dia, maka contemplation-nya tersebut akan kembali berperan. Akan ngomong, loh, ini kan sebenarnya bagus kalau kamu bisa kayak begini. Loh, sebenarnya kamu bagus sebetulnya bisa seperti ini. Itu loh. Itu yang menyebabkan, ya, itu yang menyebabkan seseorang itu bisa lebih maju kalau dengan high man ini. Kita tahu SWOT-nya dia seperti apa. Dengan adanya high man ini kita bisa tahu. Oh, anak saya kayak gini sih. Berarti saya harus ngapain? At least ibu tahu. Ya, orang-orang seperti kami, itu kami tidak minta dikasihani. Tapi kami minta dimengerti. Karena beberapa dari kami ini yang mempunyai kelebihan dan sebagainya, kadang-kadang di pikir, wih, kayak orang gila ini. Ya. Dan sebagainya. Dan ya, seperti keaman ini, Kadista, David, kadang-kadang, wih, fiktif kamu, fiktif, fiktif. Patutnya kami lihat benar-benar yang tidak orang lain bisa lihat. Ertih ibu ya? Nah, kemudian, sifat ketiganya yang ibu harus benar-benar perhatikan, dia ini adalah queen. Saya tanya sama ibu, dia, ngomong, suka ngomongnya dia, ceplas-ceplos atau enggak? Kadang sebenarnya. Kadang. Lebih banyak ceplas-ceplosnya atau tidak? Kalau dirasa perlu, ya ceplas-ceplos. Oh, berarti bukan, berarti sifat queen-nya di sini mulai terhambat. sifat queen di sini harusnya dia itu jauh lebih cepat-ceplos. Minimal itu 60% lebih cepat-ceplos daripada dia menarik diri. Berarti di sini, queen-nya dia mulai ketahan. Dia mulai mendapatkan banyak itu masalah dengan penglihatannya dia, mendapatkan masalah dengan kemampuannya dia tersebut. Makanya terjadi. Rem-nya terlalu pakem. Makanya dia enggak mau terlalu banyak ngomong. Nah, queen ini kita lihat ya adalah seorang yang hangat, sensual, penuh kasih, sangat charismatik dan misalnya kalau dia perempuan itu cantik, kalau di sini rupawan adalah seorang yang mencintai dan secara terbuka menunjukkan kasih saya mereka terhadap orang lain. Mereka adalah orang yang sangat kreatif dan menaluri pengasuhan. Dan dia menaluri keibuannya dia bisa lebih dia suka melihara ini enggak bu? Melihara tanaman atau melihara hewan atau enggak bu? Kucing Jelas. Kalau coba ibu bayangkan ya sama seperti kalau istri saya istri saya itu bukan queen. Jadi istilahnya istri saya itu bukan queen. Tapi kalau istri saya kalau sama namanya kucing, sama namanya anjing, sama namanya pemeliharaan enggak mau sama sekali. Nah, tiap orang itu berbeda-beda di situ. Nah, biasanya queen tersebut itu sangat suka sama ini ini sangat suka sekali sama yang namanya hewan peliharaan, pergi suka ke alam. Nah, itulah kelebihan-kelebihannya dari queen tersebut. Ya? Clear sama sini ya? Oke. Nah, sekarang dia ambil jurusannya apa? Saintexus. Jurusan IPA. IPA. Nah, ibu tahu ya berarti sekarang ibu perhatikan. Ya? Ibu perhatikan di sini. ibu lihat dari kemampuan otaknya dia. Kalau fisikal ini, atas ini adalah kepala. Jadi otak, pemikiran, mata, ya, mata terus kemudian hidung, mulut, ini adalah di sini. Jadi apa yang di sini adalah judiciary. Judiciary ini kalau orang yang biasanya dia olahraga atau enggak, Bu? suka lari, Sven. Suka lari. Ada yang olahraga yang seperti sepak bola gitu? Belakangan ini enggak, Sven. Enggak terlalu. Orang yang punya kemampuan judiciary ini, kalau dia berolahraga, dia mempunyai keseimbangan yang sangat bagus. Ya? Kalau misalnya dia berolahraga menjadi olahragawan, dia mempunyai keseimbangan sangat hebat. Ya, contoh-contohnya yang olahragawan yang mempunyai keseimbangan yang sangat hebat judiciary di sini, Gabriel Batitusta, terus kemudian beberapa atlet UFC, Ultimate Fighting Competition itu, ya, itu mereka mempunyai keseimbangan yang namanya judiciary. Itu sangat-sangat luar biasa banget. Kayak gitu. Nah, judiciary ini juga ada berarti dua. Orang ini kadang-kadang terlalu suka menimbang-nimbang dulu. Jadi, mana yang paling bagus ya? Mana yang paling bagus ya? kelemahannya apa yang kalau seperti itu, Bu? Iya, betul. Kelemahannya dia agak lama memutuskan. Betul, saya. Nah, jadi tepat ya. Jadi, ibu tahu nih anak ibu ini, walaupun saya belum pernah kenal ya sama anak ibu ini, tapi dengan judi, dengan apa itu, dengan Heimen ini, ya, akan sangat kebuka semua. Nah, kemudian yang lebih kerennya dia, ini nih, yang lebih kerennya dia, ya, ini, otaknya adalah bis, otak kirinya. Otak kiri, waduh, sueng, kok otak kirinya bis, sueng, itu gimana? Tenang, otak kiri bis ini artinya apa? Orang ini suka belajar sesuatu yang unik. Suka belajar sesuatu yang unik, ya. Dan orang ini, kalau mau belajar, memakai cara atau metode yang tersendiri. Misalnya, kalau orang lain dibelajari, kalau zaman dulu, kalau kita, eh, kalau bukan kita ya, mungkin kalau sangkatan saya itu, kalau zaman dulu itu, kalau belajar membaca adalah B-A-B-A-B-A, ya, B-I-B-B, gitu ya, baru dikatakan. Kalau dia enggak, langsung misalnya dia, aduh, lama-an, kayak begitu, langsung aja sebut, misalnya, kayak gitu kan, misalnya. Nah, kalau dia, ibu paksa memakai cara untuk belajar yang formal, misalnya satu ditambah satu, sama dengan dua, gitu, dia pasti enggak mau terima, Bu. Dia akan pasti, enggak akan suka dia sama seseorang atau lembaga atau seorang dosen nantinya ya, yang digajarin, cuma, kamu harus kayak begini ya, ini satu tambah satu sama dengan dua. Padahal di dunia saham, satu tambah satu sama dengan tiga. Karena ada satu lagi dari Mayora. ya, clear ya, Bu ya. Nah, ini punya kemampuan, tapi, Bu, perhatikan ya, ini juga peringatan buat dia juga. Orang-orang yang bis ini mempunyai kecenderungan itu untuk dalam tanda kutip itu mencontek. Ya, istilahnya kan ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Clear ya. Tapi belum tentu, ya, belum tentu kalau semua, ya, kalau anak-anak tersebut itu mencontek, kadang-kadang yang dia dilakukan apa? Dia mencontek benar-benar, ya, dan kemudian itu adalah hak ciptanya orang. Nah, kemungkinan di situ dia bisa ada masalah. Kalau satu saat ibu punya perusahaan, dan kemudian ada anak buah ibu yang punya bis kayak begini, ya, jangan takut dulu, ya, kasih dia kesempatan untuk misalnya, misalnya dipajak atau keuangan, bagaimana cara mengaturnya, dan sebagainya. Tapi, jangan kasih rumus rahasianya ibu. Ya, misalnya rumus, misalnya ibu buka rumah makan, gitu ya, kemudian kasih rumus rahasianya. Anak ini, ya, orang tersebut, kalau dikasih kesempatan tersebut, nah, hati-hati, dia bisa buka lagi, itu persis, malah lebih bagus. Gitu ya. Nah, jadi, kalau lihat dari kemampuannya di sini, ya, kita lihat, kita lihat apa yang menjadi kelebihannya semua, yang gampangnya. Nah, kesehatannya ini juga oke. Nah, ini cuma karakternya, ini ada beberapa karakternya yang, karakter ini adalah yang penampakan, ya, yang penampakan orang, ya, kepada anak ini. anak ini adalah cenderung melankolis, Bu, kelihatannya dari orang tersebut itu, anak ini kelihatannya melankolis, sampai double loh. Ya, dia mungkin nggak melankolis betulnya, tapi orang melihat dia, wah, ini kayak orangnya melankolis ya, penampakannya. Contohnya begini ya, Bu, Ibu pernah ketemu sama saya langsung direct ya, Bu, ya. Ya, beberapa kali. Ya, pertama kali ketika saya belum ngomong, ketika Ibu lihat saya, ya, pandangan Ibu kepada saya, apakah saya orangnya sombong? Apakah saya orangnya angku? Apakah saya orangnya jaim? Betul? Ya, seleng. Tapi setelah kenal, Ibu tahu kan, berarti saya bukan seperti itu kan? Ya, seleng. Nah, sama, lapisan karakter ini adalah tumpukan karena pendidikan, karena banyak hal, itu tumpukannya akhirnya menyebabkan dia menjadi melankolis. clear ya sampai sini, ya, Bu. Nah, kalau ditanya, dan sosialnya dia juga ada melankoli. Nah, padahal secara pribadi sebenarnya dia itu adalah seorang mempunyai kekuatan seorang queen, yang mempunyai kemampuan untuk bergerak di bidang industri, industri kreativitas. Nah, kemudian industri, industri yang berhubungan dengan pengetahuan untuk apa itu? Untuk pendidikan juga bagus. Tapi, dia penampilan pertamanya cenderung untuk menutup diri. Nah, itu yang menyebabkan oleh karena itu, kalau misalnya saran saya, ya, kalau misalnya dia bisa berubah, ini akan keren banget kalau di bidang industri, karena di industri kreatif. Karena apa? Dia ada intelektualnya ini bis. Ini luar biasa, manfaatkan banget. Jadi, kalau saya ditanya, misalnya, karena saya harusnya, kalau saya harusnya sama anak ini sendiri, saya konsultasikan, kemudian saya tahu dari mana. Nah, misalnya kalau saya tanya sama dia, misalnya 2018, ini kan, di sini ada darling, ada 3 tahun ya, 2018, 2019, 2020, itu dia sudah mulai banyak didekatin cewek atau enggak, Bu? Iya, itu darling keluar, Bu. Ya, itu darling keluar. Kalau darling keluar itu, biasanya, itu menyebabkan dia banyak membuat banyak teman wanitanya yang suka sama dia. Nah, ini yang 2018, 1920, 2021, itu ada sacrifice, Bu. Ada sesuatu yang terjadi, Bu? Saya lupa ya, saya. Nah, makanya biasanya oleh karena itu kan kita harusnya sama tanya. Ini biasanya, kalau nanti misalnya, kan, biasanya itu saya detail, Bu, sama dia, mulai dari 2018, dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi nih? Ketika respiration, apa yang terjadi? Karena secara teknikal, High Mind in a Dal, Analisa Teknikal, history tends to repeat itself. Jadi ketika misalnya darling ini, berarti kan bagus tadi ya, darlingnya bagus, queennya ini, harusnya dia itu ngomongnya jauh lebih lancar, jauh lebih gampang bidato, jauh lebih gampang mendapatkan lebih kreatif, dan sebagainya. Tapi kemungkinan besar, kalau menurut saya tadi, dari ceritanya ibu, dia mulai terhambat. Nah, jadi oleh karena itu kita cek nih, di tahun 2022, ya, ini kan sacrifice-nya banyak keluar nih. Nah, itu kita bertanyakan, kenapa ini? Ada apa? Berarti kalau misalnya sacrifice-nya dalam tanda kutip, kita belum tentu itu artinya negatif. Kalau ternyata, misalnya itu sacrifice-nya ternyata dia itu harus dalam tanda kutip dipaksa hidup sederhana, misalnya, atau uang sakunya dikurangi, misalnya. Misalnya aja. Atau dia ada kebutuhannya lebih banyak sehingga dia terpaksa dia harus mengurangi tersebut. Maka sacrifice ini adalah setiap kali sacrifice, berarti dia kemungkinan besar duitnya berkurang. Nah, ketika darling tersebut, artinya apa? Itu berarti artinya duitnya datang, bisa juga ada ceweknya yang dekat sama dia. Nah, darlingnya banyak nih, Siap-siap ini, sebentar lagi mantu nih, Jangan dulu ya. Masih 18 tahun. 18 tahun. Sanggisa ini. Oke, jadi kalau untuk saya, dia harusnya bakatnya, nah, tapi harus bakatnya dia di kemungkinan besar ini adalah di bidang kreativitas ini, Karena ada di sini, ada queen, satu, karirnya juga queen, dan kerak langkahnya dia, ya, itu juga queen. Jadi kalau menurut saya, harusnya di bidang kreativitas. Gitu. Baik, ya, oke. Cukup memuaskan, Bu. Ya, terima kasih. Ini jangan lupa ya, ongkosnya ya. Ya, tapi enggak, kita kan, nanti Ibu, ikut-ikut juga yang tanggal 28 ini ya, WS-nya. Oke, nanti Ibu lebih belajar lagi, bagaimana cara bacanya satu persatu, dan kemudian saya bekalin, paling enggak, bagaimana caranya ketika misalnya ada sacrifice tersebut, bagaimana caranya, misalnya kalau sacrifice tersebut itu enggak bagus, bagaimana caranya. Itu nanti akan kita ajarkan di, di, ini ya, di, apa itu, di workshop. Oke. Terima kasih, Suheng. Ini ada pertanyaan lagi. Suheng, saya mau masuk rumah sewa di BSD, kira-kira gimana ya, tempat, yang, yang tempatin nanti anak saya, yang timpu hari Suheng bilang, ada chance di atlet fisik, the star, tanggal, tanggal 28 Februari 2010. Rencana, tanda tangan perjanjian, 30 Mei. Oke, saya cek dulu, Bu Ravika ya. Jadi, tenang aja, kita cek, kita coba. Panel, people, great person, anak, Bu Ravika. Ini laki atau perempuan, Bu? Laki, Suheng. Wah, laki, wah suaranya. Luar biasa menggelegar nih, semangat nih, 2010. Di tanggal berapa? 28 Februari ya. Kalau bisa di-on-kan, Bu, jadi supaya kita sama-sama belajar. Ya, great person. Ibu sudah ikut, ininya juga chapter untuk WS-nya ya? Belum? Belum, tanggal 28 ini saya berangkat ke sana, Suheng. Oh, berangkat ke, Ibu asli mana? Saya Vivi, Vivi yang di Soemlaki. Oh, Ravika itu Vivi yang dari, yang ini, oh, I see, I know your son. Jadi ingat saya. Oke. Oke. Thank you. anak-anak Bu Ravika, upload, The Blade. Nah, ini, anak ini yang kemarin saya sudah pernah bahas juga. Anak ini, ini adalah, fisikalnya, kepalanya adalah starlet. Fisikalnya adalah starlet, dan intelektualnya adalah skycraper. Maka, saya bisa ngomong, dan ternyata, tepat sama katanya Ibu Vivi, bahwa anak ini adalah, benar-benar, adalah sangat-sangat pintar. Dan, terjadi, skycraper itu ada dua. Di sini, ya, skycraper ini dua. Nah, skycrapernya dua, artinya apa? Otak kirinya skycraper, otak kanannya skycraper. Nah, ini Ibu Vivi, mesti harus hati-hati, ya, harus hati-hati banget, ngajarin anak ini. Karena dia, ilmu yang secara, pendidikan yang, yang misalnya, yang biasa aja, yang formal aja, pasti akan dilalap sama dia. Tapi juga, ilmu-ilmu yang misalnya, yang terutama berhubungan dengan otak kanan, misalnya meditasi, dan sebagainya, dia pun, sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau sampai ada orang, ya, kalau sampai ada orang yang berhasil, ngetwist dia, melakukan, atau, dalam tanda kutip itu, untuk, misalnya, membuat dia itu, misalnya, agak radikal, dan sebagainya, ini gampang lho, Bu. Jadi, Ibu masih harus, benar-benar, jagain dia nih. Karena apa? Lihat di tengah-tengahnya, otaknya dia, makanya kemarin saya ngomong sama Ibu kan, oh, ini adalah, anak Ibu ini, kemungkinan besar, olahraganya bagus. Kenapa? Pertama, karena dia, kepalanya ini, ya, jadi bagian kepalanya ini adalah, starlet pemikirannya luar biasa, dan lihat nih, otak tengahnya, adalah king, Bu. Otak tengah king itu, banyak sekali, atlet-atlet yang otak tengahnya king, itu menjadi atlet yang luar biasa. Nah, makanya saya ngomong, wah, Bu ini, ciam ini kalau jadi laragawan, ya. Jadi, kemudian duitnya, jadi nanti Bu, wah, ini yang jadi calon Ibu, yang jadi calon biasa Ibu, seneng ini, karena apa? Anak ini, bibit kayanya banyak nih. Kemudian ada skycraper, nah, cuma yang, oleh karena itu, karena nanti itu umur 55-65, dia ada melankoli, maka Ibu harus benar-benar, pastikan bahwa anak tersebut, ketika 42, umur 30 sampai 42,5 tahun, dia harus benar-benar reach the peak. Ya, jadi benar-benar mendapatkan hal yang luar biasa dari pendidikannya. Karena, anak ini, Bu, cenderung agak, ketika menghadapi sedikit masalah, cenderung dia melankolis nih. Makanya saya tadi saya ngomong, Bu, please take care sama anak ini, karena ada kemungkinan nih, anak ini agak sulit untuk move on. Contemplation-nya di sini juga, perenungannya juga kurang begitu bagus, dan dia partnership pun sama orang, dia akan cenderung lebih, dalam tanda kutip itu mengakali, ya, lebih cenderung dia, oh, saya sama misalnya sama pasangan, atau teman bisnis, itu cenderung dia itu dalam, ini lihai. Ya, lihai sih oke-oke aja, asalkan kita benar-benar mampu untuk membuat dia bagus banget. Ya, oke, itu secara sekilas. Nah, kita lihat nih, tanggal 30 Mei, ibu akan pindah ke, anak tersebut akan nempatinya. Pertama-tama, 30 Mei tersebut, ibu jangan anaknya dulu, kemudian kasih tanggalnya, tapi yang ibu lakukan adalah, ibu masukkan dulu tanggal 30 Mei, 30 Mei 2022, pindah. Ya, upload, recalculate. Nah, kalau pindah, itu yang pertama-tama, yang paling, kalau menurut saya pindah rumah, pertama-tama itu lihat, ininya bu, enjoyment-nya. Jadi anak itu bagaimana bisa enjoyment-nya. Nah, enjoyment-nya di sini, starlet, ya, berarti kemudian di bawah ini ada bis, berarti dia di situ, berarti kalau bis artinya apa? Itu bukan jelek, bis di sini artinya, dia harus, mungkin terlalu sepi, atau terlalu rame, atau terlalu, istilahnya, wah, saya susah nih mendapatkan, saya mendapatkan, apa itu, sinyal misalnya di sana. Jadi dia harus mempunyai cara untuk enjoyment-nya itu bisa lebih bagus. Tapi secara keuangan, kemudian secara kita lihat fisikalnya, kemudian yang kedua, fisikalnya ini juga universe. Ini berarti memang sudah tingkat dunia. Berarti universe-nya sudah tingkat dunia, tepat pilihannya dipindah tanggal tersebut. Nah sekarang, bagaimana sama anak tersebut? Ini baru dimasukkan. Anak Bu Rafika. Nah, kita setelah kalau anak tersebut kita masukkan, yang kita masukkan, apa yang terjadi? Finansialnya oke, enjoyment-nya sama partnership-nya oke, kemudian belief-nya ini juga oke. Ini overall, ya betulnya sih masih wajar ya. Tapi dia sama nanti sama partner, sama belief ini sebagainya, mindset-nya ini, menurut saya kalau misalnya pindah di rumah tersebut dan cukup lama, menurut saya cukup oke. Ya, menurut saya cukup oke. Untuk anak ini. Ya, clear ya? Jadi, untuk Ibu, yang penting tadi, yang pertama tadi, yang tanggal 30 Mei tersebut, itu apakah bagus atau enggak hari tersebut untuk pindah? Cocok. Pada hari itu juga, kalau misalnya Ibu, tanda tangan untuk bisnis dan sebagainya, cocok enggak? Cocok. Kayak begitu. Ya? Keren, Suheng. Ya, thank you. Selamat datang ke BSD nanti ya, tanggal 28 ya, kontek-kontek sama saya. Oh, enggak bisa. Oke. Oh iya, enggak bisa. Makanya saya enggak bisa ikut. Enggak apa-apa. It's okay. Ya. Oke. Keren, keren. Thank you, Suheng. Ya. Waduh, ini ada pertanyaan yang kompleks banget nih ya. Selamat malam, Suheng. Saya Esther, lahir tanggal 22, 10, 8, 6. Suami tanggal lahir real, 08, 19, 8, 5. Tapi secara dokumen, dokumen enggak? Yang dihitung adalah ini ya, kami menikah tanggal 29. Yang ingin saya tanyakan, visi-misi apa yang sebaiknya kami bangun dalam keluarga? Karena kami juga teman-teman. Kalau belum, oke. Ya. Jadi, ini tanyanya karena di depan umum ya, betulnya saya enggak terlalu refer untuk menjawab, apalagi kalau masalah ini betulnya harusnya konsultasinya secara terbuka. Tapi saya akan coba tuliskan dulu. Ya. Tapi saya enggak akan, kalau ada hal yang menurut saya sangat-sangat sensitif, enggak akan saya buka. Gitu ya. Oke. Ya. Oke. Buka namanya create person Esther. Esther siyaan. Tanggal lahir adalah 1985 85 08 03 Agustus 03 Esther ya. Kemudian create lagi ya. Suami Esther siyaan. siyaan. Ya. Tanggal lahirnya yang dipakai adalah tanggal lahir resmi. Oh, tadi suaminya. Salah saya. Ini berarti tadi ini sekarang Bu Esther-nya dulu deh. Suami Bu Esther. Oke, saya enggak apa-apa, saya ganti aja. Jadi 1985 kemudian 08 Agustus 08 03 ini suami Bu Esther. Nah, kemudian cara, wah, ada siapa ganti? Anda filter, cari tadi Esther. Nah, ini sekalian belajar juga buat Anda ya. Nah, ini ada Esther siyaan, kita rubah, kita edit. Tanggal berapa? Tanggal lahirnya 1986 22 10 Oktober 22 Update person. Nah, oke. Nah, caranya adalah kita balik lagi ke sini, ke app, kemudian kita masukkan. Pertama-tama, enggak boleh langsung digabung. Kalau untuk mencari tersebut, sekarang biasanya yang saya lakukan adalah kepala rumah tangga siapa? Berarti suami. suami Esther siyaan. Nah, kita lihat nih, orang ini seperti apa? Intellectual, melangkoli, dan sebagainya, kayak begini, kayak begini, health-nya ini ada bis-bis, nah, biasanya saya tanyakan ada apa, dan sebagainya. Itu, kalau saya biasanya lihat kayak begini, maka saya biasanya tanyakan, apakah beliau mempunyai ada penyakit bawaan atau tidak, dan sebagainya, dan sebagainya, kurang lebih. Gitu ya. Tapi kita di depan umum, kita nggak mau tanyakan tersebut. Nah, setelah kita tahu kelebihan, kekuatannya, kemudian kita juga tahu kelemahannya, bagaimana dia cara bertindaknya, dan sebagainya, baru kita masukkan, adalah Esther-nya. Ya, Esther. kemudian kita upload, apakah ini cocok atau nggak? Oh, sorry, sebentar, sebelum itu adalah kita cocok dulu, kita cocokkan dulu. Jadi, ini adalah Esther-nya seperti ini nih. Ya, Bu Esther ini adalah contohnya, oh, kurang lebih saya seperti ini, seperti bahwa sifatnya dia ada darkness di ini, biasanya saya tanyakan, kalau ada darkness, ada melankoli, di dalam kesehatan ini, biasanya saya tanyakan. apakah ada penyakit bawaan, apakah ada misalnya tekanan darah tinggi, atau sebagainya. Itu, ini bedanya Heimen, ya, ini bedanya Heimen dengan yang saya katakan tadi, yang bedakan dengan yang lain. Heimen ini bukan untuk menebak-nebak, tapi kita mencocokkan bahwa ketika dibagang tersebut, nanti di kedepannya, apa yang harus Anda lakukan? mencocokkan. Jadi, hampir bisa saya katakan, ini adalah benar-benar kayak yang namanya adalah analisa teknikal. Nah, setelah kita tahu, oh, kelemahannya ini, kelebihannya ini, intelektualnya ini, ya, kalau melihat intelektualnya Starlet, dan ini judisnya di, saya bisa pastikan bahwa Bu Esther ini, kalau mungkin, walaupun saya nggak tahu ya, beliau sekolahnya tinggi atau nggak, tapi kalaupun dia nggak bersekolah tinggi, orang ini sangat-sangat pintar banget. Mempunyai strategi yang hebat, dan kemudian, dia di, misikannya ini, di pikirannya, masih terlalu sering, untuk, ya, saya pilih kanan atau kiri ya, pilih kanan atau kiri ya. kemudian, setelah, kalau setelah di input tadi, ya, sama suami, nah, biasanya setelah itu jangan langsung sama tanggal, tanggal, ulang, tanggal marriage-nya dulu, tapi ini loh, nah, ini loh, keuangan Anda, ya, keuangan Anda itu nanti di 15 bulan pertama waktu perkahwinan Anda seperti ini, ya, kemudian setelah itu 15 bulan lagi, 15-30 seperti ini, kemudian 30-42 bulan setelah ini, kemudian 42,5-55 bulan seperti ini, 5 tahun, berarti keuangan Anda mulai kayak begini, ada stale itu bagus banget, ya, nah, ini harusnya highman itu adalah kita cocokkan, oh, ini kira-kira kayak begini, enggak, kayak begini, jadi highman tersebut, kita enggak bisa membuat, oh, ibu harusnya kayak begini, kayak begini, kayak begini, enggak, diperhatikan ya, semua yang nanti yang menjadi calon, calon praktisi, Anda tidak boleh meramalkan orang tersebut harus seperti apa, tapi yang kita lakukan adalah di highman, di highman adalah sebagai berikut, oh, ini potensinya seperti ini, ibu kira-kira seperti apa, kan, sebagainya, sebagainya. Nah, kalau Anda lihat dari goal-nya, kolaborasi, kalau Anda berbisnis berdua, di tahun-tahun pertama, di tahun-tahun pertama, bisnis Anda akan bagus, karir Anda juga akan melesat, tapi kalau dibandingkan antara bisnis atau karir, ketika Anda sudah merit, maka saya sarankan Anda lebih pilih berkarir. Di bisnis, Anda kurang begitu bagus. Kalau lihat dari statistiknya, kalau lihat dari statistiknya seperti ini. Gitu. Oke, nah bu, jadi saya juga nggak bisa menjelaskan panjang leper, karena ini harusnya, ini banyak sekali yang harus dibenahi. Terutama yang tadi, ya kalau misalnya lihat dari petanya suami ibu, ya, ini, ini banyak sekali yang harus dibenahi, perlu tim dari energi 2D, 2N. ini banyak sekali yang harus dibenahi. Itu. Oke, good. Ya, mohon maaf ini karena bukan sesi, ini karena sangat, menurut saya sangat krusial banget, tapi kalau memang Anda benar-benar, oh saya nggak mau ikut WS-nya, tapi saya mau konsultasi aja sama tim untuk 2D, 2 tim untuk membahas untuk, ini silahkan hubungi Kak Adis ya, Kak Adis atau, silahkan Kak Adis tolong dikasih ini ya, konteknya ya, gitu. Oke, oke, ini pertanyaan, waduh, ini panjang banget ini. Dari Bu Tia, Bu Tia, 1 Agustus, waduh, ini, ini Ibu, mau borongan atau mau beli rumah atau mau beli hari ini. Oke, ya, seperti saya katakan pertama-tama, kalau untuk pindahan itu Anda cek dulu, ya, pertama ini dihapus dulu, itu ada cek aja, pertama-tama tanggalnya dulu, ya, tanggal 1 Agustus, ya, ini kita, nanti setelah itu, nanti Anda misalnya kita cek satu AUB. Ini kita cek dulu satu persatu, ya, karena ini acaranya gratis, ya, harusnya ini nggak bisa kalau cuma acara gratisan seperti ini, kemudian Ibu tanyakan semuanya, komplit, itu nggak bisa. Karena, ini harus bener-bener, harus bener-bener dihitung, ya, dan nggak, nah, kalau menurut saya, untuk tanggal 1 Agustus 2022, skip. oke, 12 Agustus, 12 Agustus 2022, ya, casoso energinya, ya, oke, 23 Agustus, 23 Agustus, tiga-tiganya, nggak terlalu bagus sih, saya nggak tahu Ibu, milih dapetnya dari mana, tapi dari ketiga-tiga tanggal tersebut, ketiga-tiganya, nggak terlalu bagus, ya, kalau tiga-tiganya, nggak terlalu bagus, Ibu kemudian ngomong, oh, saya ini deh, saya maksudnya, saya mau, mau yang paling bagus, yang mana, ya, itu nggak bisa, kayak begitu, ya, nah, kalau misalnya, saya mau, misalnya ini, siu, upload, siu, upload, siu, dua, upload, bener nggak ini, oke, kita dikalkulasi ya, nah, ini kalau tiga orang tersebut, kita masukkan, secara finansial, ya, secara finansial, ini adalah, di 15 bulan pertamanya, atau dari anak, kalau misalnya kita, karena sudah anak, ini sudah ada anaknya, 14 tahun pertama, ya, harusnya, ya, nggak tahu kalau Anda, tempat tinggalnya Anda tepat, rumah Anda tepat, dan sebagainya, nah, ini makanya saya ngomong, di highman itu, nggak bisa kita mengatakan bahwa, oh, tanggal, kalau yang nggak begini, pasti nggak begini, Ibu tidak boleh meminta, kepastian di highman, gitu, karena, kalau di highman tersebut, itu harus dibaca, satu persatu, ya, harus dibaca, satu persatu, dan biasanya, apalagi kalau saya membacakan, saya benar-benar sangat detail, membacakannya, oh, ini kansnya nggak begini, oh, kansnya nggak begini, oh, kansnya nggak begini, dan sebagainya, itu satu orang aja, biasanya ketika saya detail tersebut, itu adalah minima 40 menit, kalau saya, ya, kalau praktisi lain, biasanya ditanyakan apa, ya langsung, karena kita nggak bisa loh, langsung, tiga-tiganya itu kita, langsung masukkan, kayak begini, nggak boleh, yang benar adalah, kayak begini nih, misalnya, ini, kelebihannya apa sih, orang ini, intelektualnya kayak begini, fisikalnya kayak gini, ada bis, ada bis, wah, berarti orang ini harusnya, dalam tanda kutip, sangat-sangat lihai, kemudian, kalau kita lihat, misalnya, edukasinya, orang ini, edukasinya, misalnya, dia nih, nggak mau pakai sekolah yang, maksudnya, sekolah yang normal-normal aja, dia nggak akan terima, dan cenderung, misalnya, orang ini adalah, suka, untuk, memakai pendidikannya, pendidikannya itu benar-benar, cukup, dalam tanda kutip, atau lain-lainnya, ya dia nggak mau pendidikan, mungkin, saya nggak tahu, karena, biasanya saya tanyakan, pendidikan Anda gimana, nah dari sana, kemudian, kita baru lihat, apakah bis ini, bagus, atau jelek di Anda, itulah, high man, nah ketika, misalnya bis ini, kita katakan ya, ketika bis ini, ternyata adalah jelek, maka, ketika di tahun 2022, ya, ada misalnya bis, Anda, hati-hati, kayak begitu, caranya, bacanya kayak begitu, atau misalnya, mengatakan, oh ini ada wizard, ini di melambangkan, sektor keuangan Anda, dari 55 sampai 65 tahun, mampu mendapatkan uang, dari bisnis-bisnis, yang jarang dilirik orang, sangat mampu, untuk trading saham, ini bukan berarti, umur 55, baru Anda, wah, baru jago, enggak, Anda, kalau ada wizard di sini, artinya, sebelum umur 55 tahun pun, Anda betulnya sudah mempunyai kemampuan, untuk berbisnis saham, itu, bukan berarti nanti umur 55, kayak begini, enggak, ya, kemudian misalnya, Anda, anaknya misalnya satu perempuan, Anda klik tuh, artinya hirarki, artinya apa sih, Anda klik, jika mempunyai anak perempuan, karirnya melesat, semenjak lahirnya putri tersebut, nah, makanya saya tanya, harus ada penjelasan, apakah ketika karir Anda, ketika anak lahir tersebut, entah, yang melesat itu siapa, karir istri, atau karir suami, ya, kalau ternyata, enggak, Suheng, saya malang, karirnya saya sudah enggak berkarir, ya, trading saham juga gagal, ya, dan sebagainya, nah, itu berarti, itu berarti enggak tepat kan, maka, jika tidak, atau belum punya, atau kondisi berbeda, ini menggambarkan orang tersebut, sedang dalam kondisi, dia harus menjalankan kehidupan yang penuh, susunan kekuasaan, artinya apa, orang tersebut ya, harus mematuhi, ketika, ketika anaknya lahir tersebut, harus mematuhi, misalnya, oh, kamu harus enggak begini ya, kamu harus enggak begini ya, ini peraturan enggak begini, ini peraturan ke kami enggak begini, ini peraturan organisasi kami enggak begini, orang tersebut harus hidup di tengah-tengah tataran. Nah, itu maksudnya, ya, jadi, kemudian, kalau yang sekarang, nah, ini kan 2020, 2021, ada melankoli, saya tanyakan, makanya, Anda perlu yang namanya, konsultasi dulu, karena ini banyak sekali yang benar-benar harus Anda perhatikan, ya, kalau dari susunan ke begini, ini benar-benar banyak sekali yang harus Anda perhatikan, ya, kalau yang saya lihat, yang benar-benar yang harus Anda perhatikan, ini, 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 ini secara energi, ini, teman-teman pasti bisa lihat, yang teman-teman yang punya kemampuan, indera ke-6, ini pasti bisa melihat, bahwa ada, sumtingwong di sini, ya, oke, ya, gitu caranya Bu Susiu ya, jadi kalau saya ditanya tadi 1 Agustus, 12 Agustus, 23 Agustus, pilih yang mana, enggak ada yang bagus, ya, ya, makasih Suheng, ya, oke, sama cocok enggak kalau di rumah tersebut buat trading, ya, rumah tersebut didirikan tahun berapa, itu, jadi, rumah tersebut dijadikan buat trading, atau bisa dibuat trading, atau enggak, rumah tersebut dibangunnya, atau diselamatinya tanggal berapa, itu bisa, bisa kelihatan, tapi, kalau Anda misalnya ditanya, ya, nanti Anda kan ikut praktisioner, di kelas praktisioner nanti, yang di Sabtu-nya tersebut, misalnya Anda, lahirnya ini ya, oke, rumah hadap mana, ya, Anda yang, sektornya yang paling menarik buat Anda, itu adalah sektornya yang di, arah barat laut ini, adalah sektor yang bagus sekali buat Anda, ya, jadi ketika Anda, di sini Anda umur 42, sampai 55, ini Anda mulai sebentar lagi ya, ini ya, Anda harusnya, itu bisa mendapatkan banyak sekali duit, pergunakan ini baik-baik, ya, nanti Anda jangan tanya lagi sama saya, bagaimana caranya bisa tambah banyak, tambah untung, dan gak pernah rugi, gak isok re, gak isok, tapi kita bisa tahu, bahwa Anda ini sebenarnya mempunyai kemampuan, untuk bisnis yang sangat luar biasa, ini ada bisnya, ada bisnya di sini, jangan kemudian melihat, aduh, ada bis, kok saya kayak setan ya, kayak bis, banyak begini ya, ini ya, gak kayak begitu caranya, lihatnya, harus kita benar-benar cek in satu persatu, gitu, ya, oke, nah, itu kemudian, mana lagi ini, ya, untung kurniawan, ya, oke, boleh penjelasan, saya sueng, DOB 14031970, oke, nah, betulnya hari ini temanya, temanya adalah pindah rumah ya, tapi ini minta penjelasan juga, it's okay, it's okay, gak apa-apa, tapi buat teman-teman, itu bisa juga buat di sini, bisa buat belajar ya, buat Anda cara membacanya, nah, Pak Untung, oh ini sebentar, saya, halo sueng, apa kabar, saya Nubi, kita satu grup di BET, mau tanya jika ikut workshop, yang ratusan ribu dan jutaan perbedaannya apa ya, demakasih, oke, ini ada yang tanyaan bagus, yang ratusan ribu sama yang, ini silahkan Anda ikut, trader, trader, sehat makmur, demand, oke, Bu Sinta ya, Ya, Bu Sinta, yang bedanya yang 350 ribu, ya, maka Anda hanya ikut pelajarannya yang basic, jadi pelajaran basic itu seperti apa, ini loh, kalau di kolom 22, ada 22 istana tersebut, maksudnya apa, dan ketika munculnya apa, dan kemudian Anda bisa untuk, kan Anda ada, ada yang namanya basic, silahkan Ibu daftar dulu, kalau misalnya, saya ingin tahu misalnya tanggal berapa dan sebagainya, itu Anda masuk ke, have email register, ya di sini ya, Anda silahkan register di, nah, kalau ketika Anda register ini, ya Bu, tunggu sebentar ya, nah, ketika Anda sudah register, maka Anda hanya mendapatkan basic, basic tersebut, year-nya ketika Anda klik, ini enggak ada, dan Anda hanya bisa memasukkan di panel ini, ya, di panel ini, misalnya Anda masukkan, oh saya masukkan Anda di sini kan, punya saya kan komplit banget, ya, kemudian kalau Anda hanya bisa masukkan, date of birth, ya, hanya tiga saja, ya, setelah itu Anda enggak bisa lagi masukkan, nah, kemudian, kalau itu basic ya, misalnya setelah sudah masukkan semua, kemudian kita balik lagi ke sini, nah, kemudian kalau yang basic, maka hanya bisa pele, misalnya, saya kepingin tahu nih, yang tanggal lahirnya tadi, misalnya, misalnya, Bu Siu tadi ya, misalnya Bu Siu, Bu Siu itu satu, kemudian, ya cuma satu ini saja, atau misalnya, Suheng tolong coba bukain, ini tanggal lahirnya, listingnya buka, bisa enggak? Wah bisa, satu saja tapinya, ya, satu saja, kalau misalnya buka, ini perhatikan ya teman-teman, ini ada sesuatu yang fun di sini, buka, itu kita tahu, bahwa kalau kita lihat, kalau di saham, ya paling atas, ini adalah, kuantitatif analisis, tengahnya, ini adalah, fundamental analisis, paling bawah, adalah, technical analisis, ya, oke, clear ya di sini, jadi secara fundamental, ini ada bis, berarti saham ini, kurang begitu bagus fundamentalnya, secara bawaan lahirnya, apakah nanti bisa berubah? Ya bisa, gitu ya, oke, nah, kemudian kuantitatifnya, juga enggak terlalu bagus-bagus amat, ya, tapi, apa yang terjadi, ketika pembukaan pertama, ya, ketika pembukaan pertama buka, itu benar-benar hebat banget, ya tiga hari, saya lihatkan chartnya ya, ya, saya lihatkan chartnya, tunggu sebentar, oke, saya pindah sini, saya buka, buka, ya, kita lihat, kita tarik, tuh, hari pertama, dia di sini ya, hari kedua, dia naik, sampai seribu, berapa ini, sampai seribu, tiga belas dua lima nih, kemudian dia, turun, turun, tapi dia turun, turun, dan sebagainya, berarti tiga hari ini, kalau ada orang yang berhasil keluar di hari satu, atau hari keduanya, itu orang tersebut itu kaya raya, bayangin, 850 sampai ke 1325, tapi kalau orang yang belinya baru di 1325, hari ini, ya, buka ada di harganya 282. Padahal, ketika sudah go platik, itu sudah ada penjelasan, bahwa saham ini, buka tersebut, itu rugi bersihnya, 1,3 triliun. Oke, good. Nah, tapi yang kita lihat sekarang, memakai hemen, kenapa kok bisa hal itu terjadi? Ternyata, lihat ya, 06.08.2021, Anda, sorry, ini dulu, year, kemudian Anda pilih 2021, submit. Nah, ketika di-submit, Anda perhatikan, lihat ya, Agustus, tanggal 6, itu apa? Tuh, lihat, King, dia lahir di pemerintahan King. Lihat tuh, tanggal 6, dia langsung terbang, kemudian tujunya, bagus juga, setelah itu, wege, 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 Ya, dia lahir pada posisi menjadi raja. Jangan meremehkan untuk tanggal-tanggal tersebut. Ya, semua hari baik, Kak. Hari baik. Selaras nggak sama Anda? Itu yang penting. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus dari dokter, dokter Christina, Suheng, kalau rumah direnovasi, oh, sorry, saya jelasin dulu ya, tadi sama Bu Sinta tadi ya. Bu Sinta, Bu Helen, kalau mau konsul hubungi siapa ya? Itu untuk konsultasi bisa hubungi KIK 082-7410-2054 atau Adista di 0812-2877-8887. Oke, ya. Terserah, Anda mau Bu Helen, mau konsultasinya sama saya, ya, saya sama tim, ya, kalau sama saya aja boleh, ya, sementara kalau sama saya aja, murah, Bu. Paling murah kalau sama saya-saya, sama saya saja 10 juta 500 per jam, ya, itu sudah lumayan. Dulu 29 menit loh itu, karena di komplain sama Bu Siu-Siu aja, kok, ini ya, kok ganjil 29 menit, ya, saya genepin deh 60 menit, tapi 10 juta 500, tapi berhadiah workshop saham, ya. Oke, tapi kalau misalnya sama Kak, saya dibantu kemudian sama Kak Mbak Ika, Mbak Novi, Kak Adis, Kak David, itu, ya, karena kalau kita Anda mau, maka itu Anda hanya 2 juta 500, ya, termasuk workshop satu tahun untuk mendapatkan akses yang praktisioner tersebut. Ya, jadi artinya, kalau Anda nanti mau konsultasi doang, nggak mau ikut workshopnya, nggak apa-apa, gratis sudah. Tapi kalau Anda, oh sama Suheng deh, tapi saya nggak mau ikut workshopnya, itu 3 juta 500. Suheng sama tim 2D, 2N. Clear ya? Duelan ya? Oke. Tujuan saya kenapa kok? Kenapa sih tujuan saya, kenapa kok saya malah untuk workshopnya, malah Anda bisa mendapatkan lebih banyak hal? Karena tujuan saya adalah, saya kepingin, agar Anda itu bisa membantu orang lain. soalnya banyak sekali ya, banyak sekali yang tidak bisa terbantu. Dan mereka butuh nih, oh ini saya harusnya kayak gimana, apa yang harus saya lakukan nih? Kalau ada sacrifice-sacrifice tersebut, memang kenyataannya di sacrifice tersebut, dia banyak mengalami masalah. Apa yang harus saya lakukan? Itu loh maksud saya. Dari sana kita bisa menjelaskan. Nah, Ibu tadi yang untuk Budaya Gelinda, eh Bu, siapa? Bu Sinta tadi ya. Sorry, sorry, sorry. Soalnya saya dari BET, saya nggak tahu kenapa, saya tiba-tiba, walaupun saya nggak tahu, nggak merasa bersalah, tiba-tiba saya sekarang di PEN itu, di BET. Nggak apa-apa sih buat saya, saya di PEN itu sudah biasa. Ya? Ya. Ya. Nah, kalau misalnya, jadi mau tanya ikut workshop yang ratusan ibu, nah itu garis Rp. 90.000. Jadi Ibu mendapatkan free akun sebagai high-man practitioner senilai Rp. 400.000. Satu bulan saja. Nah, kemudian sebagai practitioner, Ibu harganya adalah Rp. 3899.000. Ya. Tapi karena kita sudah pernah berteman, Bu, ya, atau Ibu hubungi saja sama Ika, sama Dista, bilang saja, saya temannya Suheng. Nah, maka Anda masih bisa mendapatkan kesempatan, harganya adalah Rp. 24.000. Tunggu sebentar ya, Rp. 24.000. Rp. 49.000. Suheng, saya mau belajar banget, benar-benar belajar banget sama suami saya. Ya. Benar-benar belajar. Dan kami memang benar-benar mau belajar agar kami bisa membantu lebih banyak orang lain. Oke. Khusus buat Anda, Bu Sinta, kalau memang Anda mau sama suami Anda, ya, kalau benar-benar mau belajar, maka harganya adalah Rp. 27.99. maka Anda mendapatkan dua akun. Kurang apa. Ya. Saya itu, kalau biasanya, ya, saya itu nggak mau kasih harga teman, Bu. Saya anggap bahwa Anda sebagai partner saya, begitu ya. Jadi, saya nggak mau berteman sama Anda. Saya maunya adalah menjadi bagian dari partnership. Itu kalau saya. Ya. Jadi, Ibu silakan, kalau misalnya mau. Kalau Ibu nggak mau, merasa ini kemahalan, dan sebagainya, it's okay. Buat saya, ini adalah buat saya, tujuan saya adalah untuk menolong saja. Ya. Kalau memang Anda memang belum berjodoh, nanti WS base kedua, belum tentu saya adakan. Masalahnya adalah base kedua, belum tentu saya adakan. Itu. Ya. Belum tentu saya adakan lagi. Itu yang makanya, jadi, karena apa? Kesibukan saya, nanti misalnya, jadi yang di pertama ini, saya harapkan nanti banyak praktisi yang sudah bisa membaca, at least, kurang lebih itu sama seperti saya, itu paling nggak itu sekitar 80%. Nah, jadi saya sudah tercapai, di tata saya, nanti praktisi tersebut, nanti mungkin akan saya gembleng lagi, siapa yang mau jadi trainer, itu baru boleh mereka mengajarkan untuk yang seperti ini ya, seperti, apa, yang untuk seperti yang saya lakukan seperti sekarang di base pertama. Gitu. Jadi, kalau sama saya, saya ini orangnya adalah orang yang, ya, saya nggak tahu bagaimana pendapatnya teman-teman saya ya, cuma saya, mendingan, kalau saya mau bantu, bantu sekalian. Gitu. ya, jadi Anda, nanti kalau sebagai praktisioner, nanti Anda bisa membacakan, misalnya, untuk yang membantu orang, satu kali reading, itu minimal, saya minta, Anda harus minimal 350 ribu. Minimal, harga minimal, jangan, jangan gratis. Ini adalah emul yang mahal. Ya, ya, oke, clear ya Bu, kalau misalnya sudah jelas ya Bu Sinta. Ya, oke. nah ini ya, jaya. Ini saya lompatin dulu, tapi pertanyaan mengenai ini, Dr. Kristina. Oke, bisa di-onkan Dr. Kristina, bisa mic-nya, supaya kita bisa cakap-cakap. Ya, saya penasaran, kan, kalau misalnya, kayak di, Feng Shui atau apa gitu kan, ada perubahan, betul. tanggal renovasi, biasanya kayak renovasi besar, atau misalnya, tanggal selesainya, dihitung seperti kayak kita pindah rumah, ke tanggal itu, buat melihat, oh, kira-kira, bagus atau enggak. Nah, kalau di Highman, bagaimana? Apa sama? Sama, jadi kalau misalnya renovasi, misalnya, tapi renovasinya itu, kira-kira renovasinya itu, lebih dari 50 persen enggak? Ibu kan berarti pernah belajar, Feng Shui juga ya berarti ya? Sedikit sih, sekilas. Sedikit, tapi ahli gitu ya? Enggak juga. Cuma kebetulan, memang saya, yang ilmu-ilmu lain ini, lagi, lagi gencar-gencarnya, belajar tahun ini, dan memang kan saya juga, belajar icik, belajar, jadi, jadi ya, itu oke. Jadi kalau, kecuali ya, kalau renovasinya tersebut, ya, kalau renovasinya tersebut itu, misalnya, renovasi tersebut itu, adalah, dilakukan, renovasinya itu kurang dari 50 persen, ya, itu tetap yang lama. Tapi yang paling penting adalah, kalau menurut di Hemen ini adalah, Ibu, tetapkan, ya, pele, ya, pele, apa itu, pele yang untuk tanggal ketika Ibu, dalam tanda kutip itu, meresmikan rumah tersebut, Bu. kalau setelah renovasi itu, terus di, ya, setelah renovasi ya, ya, setelah saya renovasi, kemudian Ibu, rencananya, wah, saya mau misalnya, tanggal ini deh, pertepatan sama, tanggal, misalnya, katakanlah di sini ya, cari dulu tanggalnya, misalnya, 22 Juli, misalnya, misalnya, ya, Anda upload, kemudian Anda lihat tuh, oh, kata lu bagus nih, misalnya, nah, tapi walaupun gak terlalu bagus, misalnya, kalau misalnya, misalnya penghuni rumahnya, terutama, Bu ya, ya, penghuni rumahnya, Ibu cek dulu, ya, yang paling penting itu, siapa yang, paling mendatangkan uang di rumah tersebut, Bu. Oke, misalnya, ya, contohnya, belum tentu kepala keluarga, yang saya, belum tentu kepala keluarga, bisa saja, misalnya, pada suatu kejadian, misalnya, seperti saya, itu adalah, ketika saya menjadi kepala keluarga, tapi, yang lebih banyak duitnya adalah istri saya, pada saat itu, misalnya. Maka, saya lebih mementingkan, ya, tanggal lahirnya istri saya, pada saat pindah rumah tersebut. Kalau saya, prinsipnya, prinsipnya HML sama, ini agak beda sama yang prinsipnya Feng Shui, yang lain, dan sebagainya, beda, Bu, ya. oh, katanya Feng Shui ini yang beda, gitu. Ya, clear ya, Bu, ya. Jadi, misalnya, anggap aja, misalnya, yang anggap aja, misalnya, ternyata itu adalah, yang, misalnya, adalah, kepala keluarganya adalah HML. Nah, ini lihat, Bu. Pada tanggal tersebut, 22 Juli, pada, ada seseorang yang namanya HML, 51 tahun, ya, enjoymentnya bagus nggak, Bu? Halo, Bu? Bagus ya, kalau saya lihat. Nah, padahal, ya, perhatikan, padahal, pada hari tersebut, ini enjoyment biasa nggak buat orang lain? Biasa aja, ya. Biasa. Tapi, ketika dimasukkan HML, di sini, ya, karena penghasilannya dia, pada saat ini, lebih gede, dibandingkan seluruh anggota keluarga tersebut, ini ya, makanya, dipakai. Oke. Nah, minta selamatannya kapan? Tanggal tersebut. Selamatannya mendingan pada saat tersebut. Nah, ketika selamatannya, di sana, nanti, saya akan ajarkan, Bu, ya, saya ajarkan di, untuk yang versi lebih advance, ya, untuk versi yang lebih advance, adalah sebagai berikut, bahwa, dari sini, misalnya, ya, saya kasih contoh, misalnya, anggap aja ini tanggal kelahiran seseorang, ya, Bu, ya. Oke, clear, ya. Anggap aja ini bukan gabungan, anggap aja seseorang. Maka, lihat, yang ada kingnya yang mana, Bu? Sini, kan? Ya, mindset. Maka, yang ada kingnya di sini, maka ini kalau kita bagi, ini, jangan, jangan, jangan komplain ya, kok gambarnya jelek banget gitu ya. Ini kita bagi begini. ada king di sini, betul? Iya. Maka, orang tersebut, ini kan kurang lebih adalah sekitar, ini kan adalah kurang, seperti kalau di, ini ya, ini berarti ini kan agak sekitar selatan, agak sekitar tenggara, ya. Nah, berarti kan tenggara di sini, kan? Dari tenggara sama selatan ini, selama selatan tiga, kalau nggak salah, ya. kita nanti bisa, saya kasih template-nya. Ini berarti yang bagus, ini bagus nggak? Bagus buat dia. Iya. Ini ada king nih. Kingnya di mana nih, baradayanya. Nah, ini di sini bagus. Kemudian dia ada king di sini. Wah, bagaimana kalau orang tersebut, itu adalah tidurnya di sini nih. Tidurnya di, kepalanya, ya, kepalanya mengadu, di sini kepalanya. Ini dia jadi raja nggak, Bu? Kira-kira, Bu? Oh, iya. Itu adalah hemen. Ya. Nah, Ibu kan belajar, kalau nggak salah, Ibu kan juga seorang dokter, tapi juga belajar ini ya, apa itu? Aku puntur, betul? Iya. Saya juga, walaupun bukan dokter, bukan alihokuntur, ini bukan, bukan porno ya teman-teman ya, ini adalah, nah, baik, kalau nggak kegiatan bagus. Nah, di sini juga, ini juga nanti akan saya ajarkan, di batch yang, di batch yang ini, khusus di batch satu ini, kalau Anda nggak ikut, sayang banget. Ya, karena ini saya akan benar-benar, full team saya turun, nanti akan saya ajarkan, oh, ini loh melambangkan ginjal, oh, ini melambangkan paru-paru, oh, ini kalau ada seseorang wanita, ya, ada seseorang wanita, yang kalau di gulnya ada kayak begini, kayak begini, itu artinya apa sih? Ya, sampai segitunya. Ya, nah, high men ini, berbeda yang, Ibu juga belajar tarot juga, kalau nggak salah ya? Iya. Nah, saya tanya Bu, ya, sekarang kalau misalnya pindah rumah nih, ya, menurut ini, saya nggak mendeskrit diri, saya nggak mendeskrit diri tarot, ya, tapi ada beberapa teman yang ngomongnya, contoh misalnya saya pakai, kita pakai tanggal kelahirannya, siapa ya? Brown Buffet deh. Ya, supaya kita sama-sama, atau ini deh, ini ada Aksai Kumar, Rasi Kumar, Kumar ini, Aksai Kumar, upload, nah, oke, saya tanya sama Ibu, ya, kalau Ibu kan belajar tarot nih, dan kemudian orang yang namanya Aksai Kumar ini, tanya sama Ibu, ya, pakai tarot nih Ibu ya, pakai tarot, apakah saya cocok misalnya sama, misalnya katakan, apakah saya cocok sama misalnya, sama, misalnya sama Twinkle, misalnya, oke, ya, maka Ibu kan kalau pakai tarot ya, oke, kan Ibu langsung buka nih, misalnya pakai sembilan kartu deh, oke, sembilan kartu, misalnya. screennya belum keluar, share screen. Eh, sorry, sorry, makanya kau tadi, diam aja. mohon manggap, mohon manggap, mohon manggap. ya, oke, ya, jadi gini, oh ya, sorry Ibu, Ibu Elan, kalau misalnya Sabtu halangan, nggak apa-apa, jadi memang, misalnya Anda bayar aja dulu, ya, Anda bayar dulu yang untuk workshopnya tersebut, dapat harga khusus, dan Anda boleh ambil konsultasinya dulu, nanti perkara workshopnya nanti Anda mau ambil lagi yang misalnya batch kedua, misalnya di Juni atau di Juli, ya, itu nggak apa-apa. Mendingan kalau menurut saya, ambil aja dulu, karena ini harganya khusus, karena di batch kedua, harganya sudah pasti lebih dari 3 juta, definitely, ya, itu, oke, clear ya. Nah, jadi misalnya kalau kayak begini Ibu, Anda kan belum tahu, misalnya belum pakai Hemeng, oke, menuruti Ibu, ini apa sih istimewanya orang ini, menurut Ibu, yang kelihatan, yang langsung kelihatan. Darling-nya banyak, wizard-nya triple di kartu. Iya. Oke. Darling-nya banyak, darling-nya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti menurut Ibu, orang ini ganteng, atau ganteng banget? Harusnya ganteng banget ya. Harusnya ganteng banget ya. Oke, ini orangnya seperti ini ya. Saya tunjukkan ya, sebentar. Orangnya adalah Faksai Kumar. Nah, Indian, Canadian, nah, ini saya nggak tahu nih, saya nggak boleh ngomong ganteng apa nggak. Ini saya kalau bilang ganteng, nanti katanya, ih, suheng, gitu kan. Oke, nanti jelas ya, clear ya. Iya. Umur, umur berapa ini? Umur 54 aja, masih kayak begini nih. Wah, bu. Ya, ini oke ya, clear ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya dia datang nih sama Ibu nih, ya, tolong diramal pakai tarot, apakah, dia misalnya sama twinkle, misalnya sama twinkle, apakah dia cocok? Berarti kan Ibu, buka kartu tarotnya ya. tujuh ya sini ya? Iya. Kemudian 9. Nah, oke. Kemudian Ibu ngomong, waduh, ini nggak cocok tak iya? Betul ya, misalnya gitu ya, menurut bacaan dari tarot tersebut. clear ya? Oke. Kemudian, satu jam lagi, dia datang, ya, dia datang, kemudian dia ngertanya lagi, pertanyaan yang sama, apakah saya cocok sama twinkle? harusnya ya. Nanti kan Ibu kocok lagi tuh, ya, kemudian, tarot lagi 9 ya misalnya, nggak peduli 9, 17, 25, 21. Oke, clear ya? Iya. Hasilnya, apakah mungkin bisa berbeda? Kalau kartunya, kadang bisa beda, tapi biasanya, kan, satu kartu itu, artinya tuh ada banyak, atau misalnya, si hadap-hadap, hampir sama berarti ya? Biasanya, artinya hampir sama. Iya, artinya hampir sama. Pertanyaan saya, Ibu dokter ya? Iya. Jadi, Ibu sorong dokter, pertanyaan saya, apakah hasil yang Ibu hasilkan tadi, dari kartu tersebut, apakah bisa di-backtest? Tidak bisa. Saya walaupun bukan seorang dokter, itu pertanyaan yang mengganggu saya. Ini, oh katanya orang-orang ini tepat, ternyata kok nggak tepat? Oh ini ternyata kok kayak gini, ternyata nggak tepat buat di sini, ternyata nggak tepat. Dan ternyata apa? Karena nggak bisa di-backtest. Nah, kalau misalnya sekarang pertanyaan di sini, pertanyaan, apakah bagaimana dia hubungannya dengan Twinkle? Kalau kita, langsung kayak begini. Oke, jebret. Berarti artinya apa? Lihat tuh, karirnya melesat nggak Bu? Iya. Halo? Luisa. Luisa. Luisa nya di sini. Spiritualnya, ini jadi melankoli. Ibu baca dah ceritanya mengenai Aksa Kumar, sama istrinya. Ada tuh. Melankoli benar. Ya. Jadi kemudian, kemudian apa yang terjadi di sini? Kalau dia punya anak dan sebagainya, ini overall, menurut saya, ini kan banyak ijo-ijo-nya dan sebagainya ya. Nah, finansialnya ini kalau, yang finansialnya di sini, ini cuma putih, pucat aja. Nah, itu, kalau misalnya, ibu dat, kemudian si, si Aksa itu datang lagi, ya, dan kemudian dia kasih tanggal yang sama, sama syutingkelnya, hasilnya sama Bu? Sama. Sama. Nah, masalahnya kan begini, kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu bahwa hasilnya sama, dan kemudian, kita tahu, oh ternyata, bacaannya suheng, misalnya, misalnya aja ya. Secara bacaan, harusnya dia di 15 bulan pertamanya, itu dia, duitnya enggak terlalu banyak. Ya, kita kan cek sama dia nih, ternyata, oh ini ada, ternyata gini dan sebagainya. Kemudian 15 bulan, setelahnya, 15-30 bulan, itu banyak sekali duitnya. Ini bisa di-backtest enggak Bu? Bisa. Nah, sekarang makanya beberapa teman yang, sebagai seorang pembaca, pembaca tarot ininya, apa yang dilakukan, sama misalnya ada case seperti ini, ya, langsung dia cek misalnya, ini anggap aja Akshay Kumar. Misalnya Akshay Kumar, kemudian dia pada saat itu datang di 2021 misalnya, ya, kalau darling ini kan berarti, berarti ada semacam, ada jatuh cinta dan sebagainya, betul ya Bu ya? Nah, Ibu lihat enggak? Akshay Kumar ini, pada bulan Maret, ketika dia datang sama Ibu 2021, ya, Ibu lihat di sini, darling semua enggak? Iya. Ya, Ibu bisa langsung tahu enggak, kira-kira orang ini lagi kasmaran enggak? Iya. Gampang kan? Iya. Walaupun misalnya, apapun yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, barusan aja misalnya dia misalnya, tapi Ibu lihat deh, di tanggal ini, ya, itu kelihatan banget loh, tadi tanggal 11 sampai 31 Maret, orang ini sedang, aslinya. And I fall in love. Betul kan? Iya. Enggak peduli ini bisnisnya lagi kurang bagus, dan sebagainya, dan sebagainya, atau dia kehilangan apapun, dan sebagainya, tapi pada tanggal 11 sampai 31 Maret, dia fall in love enggak? Iya. Gitu. Jadi Ibu, enggak usah memaksakan diri, kalau misalnya orang tersebut itu, misalnya, eh, kira-kira saya cocok enggak ya sama seseorang di sini? Maka yang terjadi, secara resonansi, maka dia berusaha mempengaruhi, walaupun apapun yang dia tawarkan, siapapun yang dia sodorkan, misalnya pasangannya, kemungkinan besar hasilnya adalah, orang yang disodorkan pada saat itu cocok. Kenapa? Darling itu sangat kuat pengaruhnya, Bu. Sama seperti kalau orang yang sangat pesimis, ketemu sama orang biasa, orang biasa tersebut terpengaruh enggak? Bisa terpengaruh. 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 Nah, makanya oleh karena itu, saya kenapa beberapa teman yang seperti Kak Nini, kemudian Kak Nini, terus kemudian Kak Novi, mereka lebih prefer sekarang apa? Eh, halo Kak, ketika mau konsultasi ya, Kak Nini bisa dibuka mic-nya, jadi, Kak, boleh tahu enggak tanggal lahirnya dulu? Nah, jadi ketika mereka tanya, Kak Nini pun sudah tahu sepersiapan. Wah, orang kalau, laki orang jatuh cinta. Kalau katanya gomblo zaman dulu, tai kucing rasa coklat loh. Betul kan? Nah, ketika misalnya 2022, ini misalnya jadian nih, misalnya sama seseorang nih, misalnya jadian, waduh, jatuh cinta enggak dia? Wah, benar-benar. Waduh, apapun yang dilakukan sama dia, panjang banget soalnya darling-nya. Tujuh ya? Nah, kemudian ketika 2022, ketemu darling lagi enggak? Ketemu. Ketemu darling lagi enggak? Nah, ini kalau misalnya tanggal 20, tanggal Maret 2022 ini, ketemu darling lagi di sini, kalau ternyata pasangan yang lama tersebut, itu di, misalnya pasangan yang lama tersebut itu, di sini sudah mulai terjadi melankoli, ada persisten, dan sebagainya. Kemudian 2022 ini ada yang baru, yang datang dari Maret ini. ya, apalagi di pasangan yang lama itu, misalnya ada sacrifice di sini, kemudian di sini ketemu lagi, ada darling, yang lama diputusin enggak? Kemungkinan diputusin. Kemungkinan besar diputusin. Jadi kita, misalnya saya sebagai, saya juga belajar tarot, ya, ininya. Dari sini saya tahu ternyata, oh, saya juga enggak bisa, orang yang jatuh cinta itu, resonansinya gede enggak? Gede banget. Tuhan enggak lawan. Dengan adanya, dengan adanya, apa itu? Dengan adanya yang high man ini, maka kita bisa tahu nih, dengan sekejap saja, oh, orang ini lagi jatuh cinta loh. sepanjang enggak begitu Anda jatuh cinta, Anda mau ngomong apapun sama orang yang jatuh cinta, wah ini kurang bagus ya, ini kan sebagainya. Diterima atau enggak sama dia? Enggak. Nah, tapi kita juga sudah mengatakan, apakah saya pernah mengatakan, Bu, sama Ibu, apakah high man itu 100% pasti benar? Enggak. Enggak. High man itu cuma 68%, tapi orang-orang misalnya, ya misalnya dia ada seseorang, misalnya seorang gadis misalnya, dia kemudian tanya mengenai, apakah dia cocok sama orang ini misalnya ya, misalnya gadis tersebut Twinkle misalnya. Ya, kemudian si Twinkle ini kemudian tanya sama seseorang. Ya, tanya sama seseorang. Dan si Twinkle beranggapan bahwa, oh, Tarot itu pasti benar dan sebagainya. Kan mereka kadang-kadang mempunyai ekspetasi kan? Iya. Ternyata si Tarotnya bilang, katanya, oh enggak cocok kamu sama ini. Atau kebalikannya, oh kamu misalnya, yang datang misalnya bukan di si Twinkle ya, bukan si istrinya, yang si istrinya Asya Kumar ini. Misalnya yang datang adalah misalnya, katakanlah itu seseorang. Ya, kemudian dia ngomong sama Tarotnya, itu dia ngomongin, oh kamu tuh cocok banget sama si ini, sama si Akshay Kumar. Cocok, cocok, merucok, mencocok, kerocokan sama sebenarnya. Betul? Nah, si gadis ini ketika ditahu bahwa ternyata, apalagi yang katanya itu sangat-sangat hebat banget si penjara Tarotnya. Apa yang terjadi? Jadi, ekspektasinya berlebihan. Padahal kita tahu, secara yang sesuatu yang bisa di-backtest saja cuma 68%, apalagi yang enggak bisa di-backtest. Setuju ya, Bu? Sama di sini ya, Bu? Kita ngomongnya sebagai seorang ilmuwan ini ya. Setuju ya? Nah, kadang-kadang yang namanya orang, atau klien, atau quaren, harapannya mereka mengatakan apa? Harapannya mereka adalah, mereka kepingin, mereka ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Setuju? Iya. Itu. Tapi kalau dari sini, ya misalnya, anggap aja ini sekarang, misalnya Aksa Kumar ini saya sandingkan, misalnya sebagai teman bisnis ya, sama HML. Oke, kita lihat. menurut Ibu, dua orang ini bisa kerjasama enggak, Bu? Finansialnya bagus enggak, Bu? Sakri. Tuji ya, Bu, ya? Jadi di sini, jadi di sini, yang lebih tua yang mana? Berarti Aksa, kan? Ini ada sacrifice. Artinya apa? Ya, si yang tua ini, yang benar-benar sacrifice, nah, jadi kalau misalnya, misalnya yang, misalnya anggap aja, Aksa Kumar ini sudah bercerai. Ya, misalnya, atau yang kita ngomong, dia sudah lajang lah, misalnya. Nah, artinya, kalau dia di perkawinan pertamanya, maka, dia tuh menjadi sansan enggak dia? Bener, bersinar. Tapi istrinya melankoli. Istrinya yang menderita. Bisa move on. Nah, yang kedua, berarti kalau misalnya, yang si gadis itu, menjadi yang kedua, berarti kan dia di sini. Berarti di contemplation. riwayatnya gadis yang terdua tersebut, nanti di pernikahan selanjutnya, kemungkinan besar, 68 persen, dia akan banyak merenung. Nah, ini baru bagus orang ini, kalau misalnya, baru yang di ketiganya. Tapi kita enggak minta, orang itu memenuhi mereka ketiga kali. Ya. Ya, setuju ya. Dan orang yang punya karirnya, triple wizard seperti ini, ini sangat luar biasa. banyak. Dan akses dari pelayan restoran, dancer, dan akhirnya menjadi bintang film, sekarang bintang film keturunan India, yang terkaya sedunia. Salah satunya itu. Kayak gitu ya. Jadi jelas teman-teman, jadi cara bacanya. Jadi, sekali lagi saya enggak menjelekan, tarot ya Bu ya. Nah, jadi seperti tadi, kalau misalnya, Mbak Ika, atau Mbak Novi, mereka pakenya apa sekarang? Wah, kita tahu dulu ini. Jadi tarot tersebut, paling enggak itu ada sebagai pelengkap. Nah, kalau yang, kalau yang untuk Heimen ini, apakah bisa buat meramal, kira-kira, besok akan terjadi bagaimana? Enggak bisa seperti itu. Heimen bukan diciptakan, untuk meramal, yang, kalau tidak ada tanggalnya. Gitu. Clear ya Bu ya? Iya. Jadi, Ibu kan lagi belajar, kalau seperti belajar Icing, ya sebagainya, nah nanti Ibu misalnya belajar Icing, yang ketemu itu, yang misalnya, nanti ada yang atasnya itu adalah, apakah itu dia yang, atau dia putus, dan sebagainya. Ya, itu akan, itu juga sama seperti, seni membaca, seni membaca seperti ini. Jadi, kalau misalnya, misalnya contoh, misalnya, saya kasih contoh lagi, ya biar lebih komplit, ya, biar nanti Ibu, paling nggak nanti ketika ikut, ini sebentar, jadi Ibu Sintia, kalau pasangannya melankoli itu seperti apa ya, Sueng? Melankoli itu, ya, ini perhatikan dulu, ini jangan, ini saya, kalau, jangan, Ibu Sintia langsung cemas ini, jangan, jangan nanti pasangan saya melankoli sebagai, enggak, gini. Melankoli itu, Anda harus tanya sama orang tersebut. Ya, pertama-tama, Anda jangan tanyakan sama dia, eh, pasangan kamu melankolis enggak ininya, jadi ingat dia enggak bisa move on enggak, ngamuan enggak, dan sebagainya. Kalau misalnya, kamu ada salah, dia enggak mau maafkan, jangan enggak begitu. Tapi Anda tanya, ini kan berarti, kan 97, 98, 99, betul? Ya, 99 sampai, 2001, Anda tanyakan dulu, apakah ada sesuatu yang terjadi enggak? Oh iya, Suhaeng, 2001 ini, saya ada peristiwa yang sangat, gue biar bisasa. Misalnya saya, misalnya pekerjaan saya, hancur ininya, misalnya, atau misalnya, kalau misalnya kesnya di, di sini, ya, dia benar-benar enggak ada duit ini katanya, si Aksa ini. Bayangin ini, enggak ada duit katanya, mau makan aja susah. Gitu. Ya, clear ya? Nah, kalau Bu Sintia, jadi kalau misalnya, tapi ternyata dia ngomong, wah melankoli saya enggak apa-apa. Saya oke-oke aja pada tahun-tahun, malah ada banyak duit dan sebagainya. Enggak ada pengorbanan waktu, enggak ada apa dan sebagainya. Oke. Nah, yang Anda lakukan adalah, Anda harus cek itu. Ya, Anda harus cek sebelahnya. Kira-kira itu seperti apa. Nah, ini. Berarti Anda adalah, cek dulu nih, sebelahnya ini apa. Ya, sebelahnya, berarti kalau ada skycraper, berarti ada ketinggian, ada darling. Nah, Anda tanyakan dulu. Misalnya dia ini, Bapak ya misalnya. Pak, istri Anda, itu memperlakukan Anda, seperti apa sih? Ini ya. Apakah dia, skycraper itu bisa naik, bisa turun dengan cepat, atau, istri Anda itu bujin sama Anda, atau Anda yang bujin sama istri Anda. Ini ya. Nah, seperti itu. Melankoli itu biasanya berhubungan, orang tersebut itu biasanya, kalau pasangannya melankoli, biasanya, ketika pasangan tersebut itu, lebih banyak dalam tanda kutip, itu enggak bisa bergerak. Jadi dia terkungkung, atau merasa terkungkung, seperti enggak begitu. Nah, kalau yang dia nanti sebagai, di istri keduanya, berarti yang gadis itu tersebut, misalnya di istri keduanya, maka dia kontemplasi, maka dia akan banyak menerima perlindungan. Karena apa? Si suami sekarang, berubah, pindah dari dulunya adalah sunshine, bersinar, sekarang menjadi evolution. Sedikit-dikit dievaluasi, sedikit-dikit dievaluasi. Bagus enggak? Bagus. Tapi kalau kita tahu, bahwa ini adalah evolution, berarti kita harus menyadari, si istri tersebut, bahwa suami saya nanti akan banyak mengevaluasi saya. Oh, kamu enggak boleh kayak begini. Kamu enggak boleh kayak begini. Kamu harus kayak begini. Kamu harus kayak begini. Kamu harus kayak begini. Nah, ini jangan cuma dilihat satu ya, Bu. Jadi, Anda harus lihatnya, bahwa kalau misalnya melankoli di sini, Anda lihat kiri-kiri itu adalah berhubungan dengan talentanya dia. dia artinya apa? Kalau di sini skycriber kan harusnya tinggi. Jadi seharusnya, mungkin kalau misalnya istrinya itu ada bisnis dan sebagainya, harusnya ini terbang tinggi, tapi karena suaminya itu kepingin lebih diunggulkan di sini, ada saksianya, maka dia memilih untuk lebih rendah, lebih untuk diem, dan sebagainya. Dan dia cinta mati ini sama suaminya tersebut. Kalau lihat dari bacaannya, itu seperti ini. Jadi si Twinkle, istrinya sekarang, itu lebih memilih untuk tidak terlalu berkarir lagi, karena dia ingin membuat suaminya yang melesat dan jadi saksian. Kayak begitu. Cara bacanya ya. Oke, teman-teman. Kalau yang, sekali lagi, buat Anda yang mau meningkatkan, apa itu, yang untuk Anda bisa kepingin menjadi praktisi. Ini Anda nggak perlu harus jadi praktisi loh ya. Karena semua, walaupun Anda sudah mengikuti kelas praktisi, nanti ada yang saya kasih akan soal, kasih soal, competition, itu adalah 22 soal. Kalau Anda menyelesaikan, kemudian saya nilai, Anda di atasnya 70, maka Anda berhak menjadi praktisi. Tapi kalau Anda nggak menyelesaikan, dan kemudian itu Anda nggak boleh jadi praktisi. Gitu. Oke, tapi kalau Anda jadi praktisi nanti, ya berarti apalagi nggak Anda boleh menerima, misalnya itu membaca MN-nya orang. Dengan jauh lebih bagus. Gitu. Oke, saya Henda Matanulim mengucapkan banyak sekali terima kasih, happy join, merry shift trading, semangat beruntung. Oke, see you. Terima kasih, Suhran. Terima kasih, Suhran. Terima kasih. Selamat malam, Suhran. Terima kasih, Suhran.